Ya Pemirsa, beberapa waktu lalu saya berkesempatan hadir secara langsung dan melihat secara langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang dan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada akhir Agustus mendatang. Pemirsa, berikut liputannya. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang. Hadir bersama saya saat ini Ibu Elvianti, Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang. Masih banyak pemirsa di rumah yang belum mengetahui apa itu Mall Pelayanan Publik dan apa dasar dibangun serta apa fungsinya. Mall Pelayanan Publik ini merupakan generasi ketiga dari transformasi pelayanan publik yang dicetus oleh Kemenpan RB dan ini merupakan suatu wadah untuk disatukan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, aman dan nyaman. Fungsinya ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selain itu juga kita menargetkan untuk meningkatkan investasi yang ada di Tanjung Pinang ini sehingga para investor juga bisa menanamkan modal dengan kemudahan-kemudahan diberikan dalam berinvestasi. Oke baik Ibu. Nah seperti kita ketahui Ibu, apa perbedaan MPP dengan DP-MPTSP? Kalau MPP tadi seperti yang saya paparkan bahwa disini kita memberikan pelayanan baik administrasi maupun perizinan maupun non-perizinan kepada masyarakat. Sedangkan DP-MPTSP itu merupakan suatu dinas. Jadi dinas kami, dinas penerah modal dan pelayanan satu pintu. Di situ bukan hanya pelayanan yang ada di sini tapi juga yang lain-lainnya juga ada dikelola oleh khusus pegawai-pegawainya saja. Kalau di sini kan instasinya itu sudah berbeda bisa ada BUMN-nya, bisa instasi vertikalnya, juga ada instasi-instasi Pemko Tanjung Pinang sendiri. Oke baik. Nah Bu, selain di kota Tanjung Pinang, untuk di wilayah Provinsi Kepri sendiri di mana saja sudah memiliki MPP ini. Untuk saat ini yang sudah ada di kota Batam dan Tanjung Pinang yang baru akan diresmikan pada bulan ini insya Allah. Sampai saat ini yang sudah menyerahkan data dan kesediaan instansi ke PTSP sebagai leading sectornya MPP ini adalah 27 instansi vertikal maupun di instansi yang di bawah Pemko. Yang di bawah Pemko itu ada beberapa OPD yang juga akan bergabung seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, DLH, BP2RD, juga di snacker. Cuma di snacker kemungkinan mereka untuk tahap pertama ini belum bergabung tapi rencana yang seolah mungkin tidak bisa bergabung. Oke baik Pak Dari, yang Bapak sebutkan tadi ada 27 instansi vertikal yang bergabung baik itu BUMN maupun BUMD. Nah kemudian pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat Pak Dari MPP ini? 27 tadi itu bukan instansi vertikal, itu baik instansi vertikal maupun instansi yang di bawah Pemko juga Pemtau Kota Tenyeminang gabungan. Dan jenis layanan yang diberikan ada lebih kurang 180 jenis layanan dari berapa instansi atau instungsi yang bergabung pada MPP. Masing-masing ada dua layanan, ada yang 10, ada datanya di kami masing-masing OPD. Karena bagaimanapun walaupun MPP namanya bukan berarti setiap OPD instansi yang bergabung itu membawa jenis layanan semua yang ada di kantornya. Untuk tahap awal ini mungkin baru dua atau tiga yang kira masih tahap untuk uji coba. Pelayanan perizinan melalui sistem OSS RBA setelah adanya mal pelayanan publik ini sebetulnya tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan karena pada dasarnya sistem OSS RBA kita layani melalui sistem secara online. Nah di mal pelayanan publik ini sendiri ketika ada permasalahan karena di mal MPP ini bergabung semua instansi ataupun OPD yang mendukung dengan adanya sistem perizinan melalui OSS maka ketika ada kendala nanti pemohon tidak perlu jauh-jauh lagi pergi atau datang ke dinas atau instansi terkait yang letaknya perjauhan karena di mal pelayanan publik ini sendiri sudah ada OPD-OPD atau instansi vertikal yang memang nanti ada kaitannya langsung dengan ketika ada kendala maka cukup diselesaikan di dalam satu tempat yaitu di mal pelayanan publik ini. Baik berkenaan dengan apa yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat tentu pelayanan sebelum adanya mal pelayanan publik dan setelah adanya mal pelayanan publik itu sebenarnya perlu harus sama-sama kita pahami bahwa kehadiran mal pelayanan publik itu menyatukan semua unsur penyelenggara pelayanan di satu daerah pada kesempatan ini khususnya daerah kota Tanjung Pinang jadi untuk pelayanan itu sendiri itu tidak mengganggu dan tidak mematikan kewenangan pelayanan yang ada di masing-masing unit penyelenggara kami di sini berfungsi hanya menyatukan tempat pelayanan itu sendiri sebagaimana peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik jadi fungsi MPP lebih kepada penyatuan tempat pelayanan tidak mematikan kewenangan pelayanan di masing-masing unit berikutnya kehadiran MPP dan PTSP sebelumnya PTSP lebih didorong sebagai penggerak ya jadi PTSP dalam hal ini sebagaimana per Presiden 89 diberi kewenangan untuk menjadi motor penggerak kehadiran MPP di suatu daerah nah pada kesempatan hari ini wali kota Tanjung Pinang mengambil peran tersebut dan mendahului beberapa kabupaten kota lainnya tentu sebelum Batam ya Batam memang lebih hadir lebih dahulu sumber dana pembangunan mal pelayanan publik ini itu bersumber dari anggaran APBD kota Tanjung Pinang ya pembangunannya dimulai dari tahun 2021 dan sampai sekarang 2022 di 2021 itu pagu anggarannya sekitar 2,4 di tahun 2022 pagu anggarannya sekitar 1,9 totalnya itu sekitar 4,4 M pagunya tapi realisasinya mungkin sekitar 3,9 semuanya itu tadi bersumber dari APBD itu pembagiannya mulai dari perencanaan sampai dengan rehab gedung fisiknya serta mebeler dan juga untuk pembangunan website MPP serta juga peralatan-peralatannya AC, komputer, printer untuk instansi atau institusi OPD yang bergabung pada MPP akan ditindaklanjuti dengan legalitasnya yaitu MOU Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman antara PENTA Kota Tanjung Pinang yang dalam ini wali kota dengan instansi OPD yang di luar PEMKO-nya kalau yang di semua instansi yang bergabung 27 instansi tadi itu kita atur secara teknis lagi melalui PKS perjanjian kerjasama antara kepala dinas PTSP DPM PTSP dengan kepala atau pimpinan OPD instansi yang bergabung dimana isi dalam atau ruang lingkup dalam MOU ataupun PKS tersebut berisikan tentang bagaimana hak dan tanggung jawab instansi yang bergabung dan juga jenis-jenis layanan juga apa yang ada di dalam MPP ini yang mereka berikan nanti pada MPP yang setelah ini tadi misalnya pertama saya ajak dulu misalnya pencapaian investasi di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2021 Alhamdulillah pencapaian investasi Tanjung Pinang sudah melebih target yang telah ditetapkan sesuai dengan LPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjung Pinang bahwa target PMD PMDN Kota Tanjung Pinang adalah 350 miliar dan pada tahun 2021 tercapai 821 miliar atau 233 persen lebih itu untuk target PMDN sedang target PMA-nya yaitu dari target yang ditetapkan oleh LPJMD sebesar 1 juta USD tercapai lebih dari 6 juta USD sedangkan untuk tahun ini capai target kita untuk CW1 itu juga sudah Alhamdulillah berkati 50 persen sesuai dengan target PGMD tahun 2022 ini kita ditetapkan oleh PGMD sebesar 370 miliar dan dicapai sebesar 193 miliar lebih dan untuk PMA yaitu 1,1 juta USD juga dan dicapai sekitar 391 USD Alhamdulillah untuk capai target kita sudah lebih target sebenarnya kita ketahui bahwa untuk investasi-investasi ini ditetapkan oleh Kementerian Investasi BKPM untuk Kota Tanjung Pinang tetapan target tahun 2022 ini sebesar 291 miliar dari rutan itu untuk menisi Kepri kita berada di rutan keempat setelah Karimun kalau 1 investasi tertinggi di Kepri ini adalah di Batam kedua di Bintan ketiga di Karimun baru di empat di Jaminang sedangkan masalah kendala investasi yaitu Tuan Jaminang pada umumnya kita banyak usaha yang mikro dan kecil yang kecil itu mungkin umumnya mudah dapat disini usaha di Jaminang tapi kalau untuk yang besar menengah itu kendalanya di tata ruang di Jaminang kita kesuaian tata ruang ini jadi kendala karena tidak sesuai dengan peruntukannya terhadap keinginan pakeusaha yang akan melakukan investasi di kita dan itu juga masalah regulasi juga pemberian instentif juga nanti juga satu kedurangan kita untuk memberi semangat untuk peminat investasi di Kota Jaminang harapan kami dengan hadirnya MPP di Kota Tanjung Pinang masyarakat bisa menikmati layanan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan selain itu juga akan meningkat investasi yang ada di Kota Tanjung Pinang sehingga Tanjung Pinang makin maju dan dapat dikenal oleh nasional maupun internasional demikian MPP yang akan insya Allah beroperasi di akhir bulan ini bisa berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!